Intro Halo sahabat Kemlu, selamat datang kembali di podcast Kementerian Luar Negeri Diplomacy Talk Di Talk, bersama saya Ratu Yulia Podcast kali ini merupakan edisi spesial karena bertepatan dengan pelaksanaan Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia Atau yang dikenal dengan Indonesian Art and Culture Scholarship, AYAX Mari kita sapa, tamu kita di Singapura, Aizaya Christopher Lee Hai, terima kasih telah menemukan saya, saya sangat senang untuk menemukan Singapura di sini Saya dengar kamu juga bisa berbicara bahasa Indonesia Ya, bisa Jadi, kita bisa berbicara dengan bahasa Inggris atau bahasa? Saya rasa kita bisa berbicara, ya Oke, senang sekali, terima kasih telah bergabung di acara siang hari ini Pakaiannya sudah pakaian tradisional Singapura, ya? Ya, soalnya benar-benar Singapura gak ada pakaian tradisional atau pakaian nasional sih Karena di Singapura ada empat ras, jadi saya berpakaian ini dari Melayu Tetapi motif-motif batik saya itu dari kebudayaan peranakan Dan kalau di bahasa Indonesia itu ada pepatah tak kenal maka tak sayang So, please introduce yourself Hi, so my name is Isaiah, I'm from Singapore, I'm 25 this year And I'm very delighted to be here at the Indonesian Arts and Culture Scholarship 2023 And I will be posted to Sanggar Ayodiapala, DKI Jakarta Wow, so you will be learning about traditional dance, traditional music and cultures Yep, that's right I heard you're also a good singer, right? Not really, yeah I'm actually a theatre maker and an acting teacher So I do a lot of drama in Singapore Yeah, I've been doing theatre for the last 20, sorry, for the last 15 years And I've been teaching for five years Wow, you've been teaching for five years, amazing And since you're in Singapore, I expect you already know about Indonesia So, what is the most favorite things about Indonesia so far? Oh, it's really hard to pick I think probably batik So I love collecting batik from different parts of the world, from Indonesia And I also love the dancers So I recently visited Bali in December And Yogyakarta for a sort of research project Because I was working on Pak Bagongku Sudiarjo Dari Yogyakarta So I was able to sort of immerse myself in Javanese and Balinese culture And that was really interesting to me, yeah No wonder, your bahasa Indonesia is very good Sudah berapa kali ke Indonesia? Ke Bali, Yogyakarta, ada kota lainnya? Iya, ada pernah mengunjungi Medan Terus Surabaya, Jogja, Jakarta tentu saja Dan juga ada Bali Wah, di Sanggar Ayodhya ini salah satu Sanggar yang sangat terkenal Dan sudah berdiri sejak lama Di Jakarta juga ada Duta Pariwisata dan Budaya Pernah dengar Abang dan None? Pernah, tapi saya tidak, apa sih? Tidak kenal sangat baik gitu Nah, itu adalah Duta Pariwisata Muda di Jakarta Di Provinsi Jakarta Biasanya di Indonesia, tiap provinsi itu ada Duta Pariwisata Jadi, sangat menarik Bayangkan saja Nanti saat belajar di Sanggar Ayodhya Itu juga menjadi salah satu calon Abang dan None Sudah tahu belum akan belajar apa di sana? Ada tarian khusus kah? Iya, ada dua tarian Dari budaya atau suku Betawi Dan juga ada belajar musik Betawi Aku belajar musik Betawi ya Tarian Betawi itu sangat dinamis Iya, benar Dan biasanya kalau ada Bisa jadi ada perpaduan dengan unsur-unsur Pencak silat juga Jadi, pasti akan sangat menarik Kalau di Singapura biasanya Kalau tarian-tarian yang terkenalnya apa saja ya? Bisa di-share dengan teman-teman yang ingin tahu? Menurut saya ya Setiap masyarakat di Singapura Ada tarian khususnya Jadi, mungkin paling terkenal Tarian Melayu Dan Melay Dance Dan kalau untuk Indian Dance Kami juga punya Baratanatnam Yang sangat terkenal Dari Tamil Nadu Iya Jadi, kita punya Baratanatnam Kita punya Tangan Cina, Melay Dance Dan sebagai salah satu kota atau negara ya Singapura itu sangat kontemporer Sudah sangat modern gitu Jadi, banyak tarian-tarian sudah kontemporer Ya, tetapi Walaupun tarian itu kontemporer Juga termasuk unsur-unsur Atau koreografi yang tradisional gitu Jadi, ada bermacam-macam Bercampur gitu Oh, jadi semua unsur kebudayaan itu Menyatu jadi satu Seperti tema BSBI tahun ini ya Indonesia Home of Diversity Sangat menarik sekali ya Dengan banyaknya budaya Yang saling Berpandu satu sama lainnya Menghasilkan karya-karya seni yang menarik Paling suka biasanya kalau sehari-hari Apa yang dipelajari Untuk budaya tradisional Singapura Apa yang dipelajari ya Apa lebih suka musik tradisionalnya Atau lebih ke tariannya Atau ke seni panggungnya Bagi saya ya Tari Tari dan juga teater mungkin Oh, tari dan juga teater Karena sudah mengajar lima tahun Boleh dijelaskan kepada teman-teman disini yang ingin tahu Seni itu biasanya tentang apa ya Apakah teater di Indonesia juga kan ada beberapa tuh Kalau di Singapura biasanya yang paling menonjol Yang paling banyak disukai masyarakat Singapura apa saja ya Hmm, oke jadi Mungkin saya bicara dalam bahasa Inggris Jadi, saya pikir untuk Singapura We have a lot of traditional art forms That are still being presented at various occasions But so far, based on my own personal experience When I teach theater, it's mainly contemporary So I teach a lot of primary school, secondary students So the kinds of theater we do involve things like That deal with social issues So the kinds of things that we do So the kinds of things that we do It's quite interesting because you're at a such young age If you really love your traditional culture and want to spread all of the traditional values What makes you do that? Apa dari belatar belakangnya keluarga juga dari berdaerah seni Atau memang tertarik aja sejak kecil? Menurut saya itu nenek aku Ya Jadi dia sudah meninggal dunia Tetapi ketika dia masih hidup Dia selalu menceritakan tentang tradisi-tradisi kami Tentang cerita-cerita dari waktu orang-orang Singapura masih hidup di kampung gitu Jadi ada banyak kisah yang saya sudah dengar Dan dia bilang If you have a chance, you should always try to present that on stage So that we have something to see and pass down As a sort of tradition or as a gift to the next generation Itu bisa menjadi salah satu warisan untuk generasi muda gitu Wow, amazing So from your family, of course, the roots are really, really strong Yeah I heard prior to this event, you got three awards Is it related to the theatre or art? So the awards are not confirmed So it's still being confirmed But the three awards, one of them is for being the highest scorer in my cohort At university And then the second is for entrepreneurship, leadership and dedication to service to the community Because I run my own arts company in Singapore And I've been teaching for so many years And then the last award, that one is for contributions to the humanities, the literary arts in Singapore Wow, amazing And is it the reason why you're really interested in learning about Indonesian art and culture To like expand your horizon? Yeah, for sure So kali pertama saya belajar bahasa Indonesia itu ketika saya berusia 13 tahun sampai 16 tahun di MOALC The Ministry of Education Language Center in Singapore Dan waktu itu sebenarnya bahasa Indonesia tidak sangat terkenal di Singapura Atau tidak ada banyak murid-murid yang ingin belajarnya Tetapi saya merasa oke, ini ada kesempatan, saya punya kesempatan baru Ini kesempatan yang sangat unik sih Jadi saya memilih belajar bahasa Indonesia Dan di dalam kelas belajar bahasa Indonesia ya Kami tidak hanya belajar tentang bahasanya Tetapi tentang kebudayaan juga So we have Asian Languages Day So we would do batik painting, we would play the angklung for example So we would sort of watch different films as well And we were encouraged to play Indonesian games, write our own scripts Menulis naskah-naskahnya di dalam bahasa Indonesia Ya kan, jadi naskah pertama saya dalam bahasa Indonesia itu cermin Itu berjudul cermin tentang kepercayaan diri orang remaja di Singapura Tentang semua tantangannya gitu Jadi so that sort of started my journey on finding out more about Indonesia And what sort of unites us in our differences across Southeast Asia Nah sekarang kita ada sedikit games Karena sudah jago banget nih bahasa Indonesia nya Dan sudah ke beberapa tempat di Indonesia Dan tentunya belajar tentang beberapa aspek budaya Indonesia Ada beberapa game yang sederhana aja Jadi tinggal pilih mana yang lebih familiar Dan ceritakan sedikit tentang pengalaman-pengalaman kenapa pilih ini Pertanyaan yang pertama Wayang atau gamelan? Mungkin wayang Karena penelitian saya di universitas tentang estetik wayang Yaitu bagaimana kami bisa membuat estetik wayang lebih kontemporer, lebih relevan Di dalam masa modern atau kontemporer Saya juga suka gamelan Tapi saya merasa, karena saya seorang theater maker kan Jadi saya suka kisah-kisah yang bisa diceritakan melalui pertunjukan wayang gitu Jadi pernah ya lebih familiar dengan wayang dan gamelan ya Dari pada gamelan ya Terus peranyaan yang kedua Kain batik atau kain tenun? Yang mana nih yang pernah dipunya? Dua-duanya cantik sekali Mungkin batik Karena saya seorang kolektor batik ya Jadi di rumah saya di Singapura Saya juga sudah mengoleksi banyak batik dari daerah-daerah mana aja Dari Bali juga ada, dari Jawa Jadi menurut saya semua motif-motif itu bisa melambangkan banyak simbol-simbol yang Apa sih? Yang sangat menarik dan juga bermakna gitu So I think that batik is a very statement piece Especially from Indonesia that I really enjoy Saya juga suka pembuatan, cara pembuatan batiknya So I think it's quite traditional But it's also really, really important that we pass it down to the next generation That's why I love it Dan batik itu ada di semua fase kehidupan untuk masyarakat Indonesia Dari lahir, pakai batik Saat nanti ada upacara-upacara khusus Jadi misalnya ada pernikahan Biasanya kainya dari batik untuk beberapa daerah di Indonesia Dan nanti saat sudah berpulang juga biasanya untuk di daerah-daerah tertentu Khususnya di provinsi yang ada di daerah Jawa ini Biasanya juga ditutup dengan kain batik Jadi batik itu ada di setiap fase-fase kehidupan masyarakat Indonesia Dan kain batik tentu saja kain tenun juga sangat cantik sekali ya Karena pembuatannya sama-sama susah Yang satu harus kita melukis kainnya Yang satu benar-benar harus sangat teliti untuk memasukkan benangnya satu-satu Dan wah sangat kagum sekali ya bisa sudah banyak tahu Dan bahkan sudah pernah coba membatik ya Itu di Jogja ya membuatnya Iya di Jogja Jadi sudah bisa membatik sendiri ya sekarang ya Nanti bisa dipamerkan ya hasil karyanya ya Bisa tapi sekarang desain yang saya bisa buat itu hanya sangat sederhana gitu Tidak begitu canggih Pasti banyak yang penasaran nih nanti bisa lihat Instagramnya Untuk dilihat ya hasil-hasil karyanya Dan yang terakhir No rice no glory kalau di Indonesia ya Makan nasi pakai tangan atau pakai sendok? Menurut saya sekarang lebih gampang sih kalau pakai sendok Tapi nenek saya pakai tangan Jadi mungkin saya akan pilih pakai tangan Karena itu membuat saya merindukan nenek saya gitu Oh neneknya pasti sangat bangga sekali ya Cusunya melestarikan budaya-budaya Membawa semangat untuk united in diversity Dan sangat-sangat mencintai karya-karya seni Dan sekarang sudah mengajar di usia yang muda ini Wah pasti sangat bangga sekali ya Oke terima kasih banyak Sangat menarik sekali jawaban-jawabannya Kalau misalnya yang bukan dari Indonesia saja sudah sangat familiar Dengan budaya-budaya Indonesia Bahkan tadi sudah sangat baik menjelaskan bedanya Kain batik dan kain tenun Pernah juga tahu tentang wayang itu apa Gamelan itu seperti apa Dan bahkan bisa tahu makan nasi bisa pakai tangan juga ya Dan bahkan sudah tidak aneh lagi ya Jadi teman-teman yang di Indonesia juga Jangan mau kalah nih Harus banyak belajar tentang budaya-budaya Indonesia Bahkan juga untuk memperluas pertemanan dengan Semua orang yang ada di Dari berbagai latar belakang budaya yang berbeda-beda So for last but not least Do you want to send some message to all of the younger generation out there? For sure So there is a saying that we were introduced to at the very start of BSBI Yaitu tidak kenal maka tidak sayang And it's really important I think If you do not know about the cultures And you do not know about certain things You won't be able to fall in love with them So I hope that the next generation will be able to take up the beton To learn more about their own cultures And the cultures around them To step out of their comfort zone And really immerse themselves And embrace the kind of diverse sort of world views It's not just about the arts really It's about having different perspectives Untuk mendapat perspektif-perspektif baru Dan juga beranak kegam So different and diverse I think that's really important Yeah and to always sort of be open I think to embrace and be open to differences I think we can be united even in our differences Wah luar biasa loh Esa ya Sudah mendalami bahasa Indonesia sebagai bahasa ketiganya Dan juga berbagai seni dan tradisi budaya Indonesia Nah sahabat Kemlu Kalau teman kita yang dari berbagai negara lain saja Sangat tertarik dengan kekayaan budaya Indonesia Dan keragaman budaya kita Kita sendiri juga jangan mau kalah ya Dengan teman-teman kita di negara lain Mari kita mulai melesarkan budaya Indonesia Dan juga semakin memperkaya pengalaman dan pengetahuan kita Dengan mempelajari budaya-budaya lain Yang sangat berbeda dari kita Sekian podcast hari ini Jangan lupa saksikan podcast ini Di media sosial Kemlu Di Youtube dan Instagram Kemlu Dan juga ikuti terus perkembangan mengenai Biasi soal seni dan budaya Indonesia Di kanal-kanal media sosial Kemlu Sampai jumpa sahabat Kemlu Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax